Selamat sore pemirsa, hari ini menjadi hari terakhir gelaran KTT ke-43 yang digelar di Jakarta. Sejumlah pertemuan antara pimpinan negara ASEAN dengan negara mitra wicara ASEAN dilaksanakan pada pagi tadi. Di hari ketiga KTT ke-43 ASEAN di JCC Senayang, Jakarta, Presiden Joko Widodo terlebih dahulu menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Timur Leste, Sanana Gusmau. Selanjutnya, para pimpinan negara ASEAN yang hadir menggelar pertemuan tingkat tinggi dengan sejumlah negara mitra wicara, yaitu India yang dihadiri oleh Perdana Menteri Narendra Modi, KTT Asia Timur, KTT ASEAN dengan Australia yang dihadiri oleh Perdana Menteri Antoni Albanis, dan KTT antara ASEAN dan PBB yang dihadiri oleh Sekjen PBB Antoni Guterres. Sore ini Presiden Joko Widodo akan menutup seluruh agenda pertemuan KTT ke-43 ASEAN yang sudah berlangsung selama tiga hari ini, sekaligus menyerahkan keketuaan ASEAN tahun depan ke negara Laos. Dan untuk informasi terkini penutupan gelaran KTT ke-43 ASEAN akan disampaikan rekan Nurul Zenita. Nurul, apakah penutupan KTT ke-43 ASEAN ini sudah berlangsung? Apa saja kesimpulan dari gelaran KTT ke-43 ASEAN yang sudah berlangsung dalam beberapa hari terakhir ini? Zaki dan juga pemirsa, betul sekali untuk penutupan, upacara penutupan KTT ASEAN ke-43 saat ini memang sedang berlangsung. Nanti setelah Presiden Jokowi menutup KTT ASEAN ke-43, ia akan memberikan keterangan pers kepada para awak media di Cendrawasi Hall, JCC Senaya, tempat saya melaporkan saat ini. Dan selain itu Zaki dan juga pemirsa, memang jika disimpulkan dalam tiga hari ini ada banyak agenda yang dihadiri oleh Indonesia. Secara total saja dalam tiga hari ini Indonesia mengadakan total ada 12 KTT selama tiga hari ini. Dan para pemimpin ASEAN ini mengapresiasi kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Karena banyak capaian yang didapatkan Indonesia meski dalam kondusi sulit. Untuk hari ini saja ada 4 KTT yang terlaksana, yaitu ASEAN India Summit, East Asia Summit, ASEAN Australia Summit, dan juga ASEAN UN Summit. Nanti pada upacara penutupan itu Presiden Jokowi juga menyerahkan keketuan ASEAN ke Laos. Dan jika saya kesimpulkan, Zaki dan juga pemirsa, jika kita melihat kembali pada hari pertama KTT, yaitu pada hari Selasa kemarin, ada yang bisa kita highlight, ada sesi retret KTT ASEAN ke-43. Dan fokus agenda itu membahas implementasi 5 poin kesepakatan para pemimpin ASEAN atau 5 poin of consensus terkait Myanmar dan implementasi ASEAN outlook on the Indo-Pacific. Dan 5 poin of consensus ini akan tetap menjadi pedoman utama para pemimpin ASEAN, pedoman utama ASEAN. Dan untuk isu Myanmar, Jokowi ini meminta semua pihak untuk berani mengevaluasi diri, berani untuk membahas permasalahan secara terbuka dan mencari solusi bersama. Dan untuk hari berikutnya, kemarin pada hari Rabu, yang bisa kita highlight ada ASEAN plus 3. Dan pada agenda tersebut, para pemimpin negara ASEAN ini bertemu yang dihari diri oleh para pemimpin negara ASEAN, Premier Republik Rakyat Tiongkok, Presiden Republik Korea, dan Perdana Menteri Jepang. Dan pada pertemuan tersebut, Jokowi mengapresiasi RRT Jepang dan Republik Korea yang telah ikut mendukung pengembangan ekonomi hijau di ASEAN. Salah satunya adalah ekosistem baterai kendaraan listrik. Selain itu, dalam menutup hari kedua, Jokowi ini juga menjamu para tamu kenegaraan, para tamu undangan ASEAN ini, dalam gala diner yang diadakan di pelataran hutan kota GBK. Zakiya. Baik, Nurul Zenita terima kasih atas laporannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.